selamat menikmati yang barusan mampir jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru dan jangan lupa setelah nonton videonya di like jika kamu suka dan komen sebanyak mungkin kemudian share ke seluruh kerabat kamu berbagi manfaat kali ini saya akan bahas betapa pentingnya ilmu dan betapa luar biasanya ketika kita paham ilmunya dan betapa meruginya kita kalau kita tidak paham ilmunya kita akan terus masuk dalam kesedihan, kesusahan dan kesialan nah itu pentingnya ilmu jadi kalau sudah paham ilmunya tiga hal tersebut atau kesedihan itu itu akan selesai dengan sendirinya karena sebab memahami ilmu nah kali ini saya akan bahas ilmu yang sangat penting menuju kebahagiaan saya akan bahas setelah saya informasikan beberapa hal ke kamu yang pertama seminar healing, seminar online saya adakan tanggal 10 Maret segera daftarkan diri kamu karena disana kita akan kupas semua permasalahan terutama tentang luka batin kadang-kadang ada orang tidak sadar kalau dirinya punya luka batin ikuti seminarnya nanti kamu akan tahu seperti apa sebenarnya perasaan kamu dan adakah luka di dalam hatimu pada tanggal 10 Maret jadi segera daftarkan diri kamu dan untuk pendaftarannya hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor yang kedua, kelas online atau sekolah rahasia kajaban doa secara online durasi satu tahun, pertemunya satu minggu sekali satu tahun ya, pertemuannya satu minggu sekali kita akan bahas semua ilmunya, semua tanpa terkecuali bahkan disana kamu akan dapatkan video edukasi secara berkala kemudian juga akan mendapatkan audio terapi yang insya Allah jika kamu dengarkan setiap hari repetisi akan membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kamu dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor yang ketiga ya, ini apa ya, spesial acara saya yang saya adakan selama 3 hari, 2 malam di Yogyakarta di Kaliurang disana akan banyak sekali program kita akan healing pastinya ya kita akan bicara tentang keilmuan secara gamblang kemudian kita akan gali potensi di dalam diri kita yang insya Allah ketika selesai mengikutinya kamu akan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda segera daftarkan diri kamu dan untuk mendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor baik teman-teman mungkin kamu punya pertanyaan ya kenapa harus ikut kelas? kenapa harus ikut seminar? padahal kelas dan seminar itu diikuti oleh orang-orang sukses dibutuhkan oleh orang-orang sukses coba perhatikan baik-baik orang yang mengikuti seminar pengembangan diri kebanyakan ya orang-orang itu aja ya kalaupun bertambah tidak banyak tetapi orang yang lama akan terus ngulang karena mereka merasakan dampaknya seminar pengembangan diri atau pembelajaran tentang pengembangan diri motivasi ataupun pembenahan diri itu pada dasarnya sangat-sangatlah penting saya akan jelaskan bagian pentingnya dimana tidak semua orang tahu akar permasalahan dalam dirinya tidak semua orang menyadari mengapa permasalahan hidup berulang terjadi ya tidak banyak orang menyadari ini itu kenapa orang sukses itu hanya 5% selebihnya datar bahkan bermasalah rata-rata seperti itu nah pentingnya sebuah ilmu seperti yang saya jelaskan ini pertanyaan banyak orang loh sebenarnya jadi saya harus jelaskan di video ini ya apa untungnya dan apa faedahnya manfaatnya ikut kelasnya atau seminarnya gini kita kan akan bicara ilmu tentang pengembangan diri permasalahan manusia itu tidak lebih dari dua sebenarnya hanya dua yang pertama perkara finansial yang kedua perkara percintaan rata-rata itu terkesan saya menyampaikan simpel ya tapi kenapa kejadian buruk yang berhubungan dua hal tadi itu berulang terjadi nah disitulah kadang-kadang kita timbul pertanyaan kadang-kadang kamu mungkin timbul pertanyaan iya mengapa ya kejadian hal-hal yang negatif itu kok berulang ya contoh gagal dalam percintaan berulang walaupun sudah menikah nanti berulang terjadi lagi hal-hal yang negatif kemudian berpisah menikah lagi dan seterusnya seperti itu kalau nggak sadar ya akan terus bermasalah kalau perkara keuangan ada orang yang punya pertanyaan kenapa saya kok semakin sulit apa iya untuk jadi kaya itu susah apa iya untuk menarik rezeki itu susah sementara ilmunya semuanya sudah dibahas lantas dimana letak permasalahannya eh jelas permasalahannya adalah di dalam dirimu permasalahannya adalah diri kamu sendiri sebenarnya semua cara semua ilmu itu mandi orang Jawa bilang ampuh mustajak mujarab tapi yang nggak mandi yang nggak mujarab yang nggak ampuh itu adalah dirimu tapi di sisi yang lain kita dinobatkan oleh Allah sebagai pemenang sebagai pemimpin sementara di dalam agama juga tidak ada larangan untuk kaya masalahnya dimana ya masalahnya diri kita juga itu pentingnya ilmu pentingnya untuk mencari sebuah sarana atau sebuah keilmunya membuat kita sadar kemudian banyak pembelajaran yang mengatakan bahwa ada mahanet uang ada mahanet rejeki ada mahanet cinta ada mahanet keberlimpan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengembangan diri nah apa iya itu benar-benar berdampak kalau mereka sudah faham ilmunya sangat sangat berdampak lantas letak ketidaksadarannya dimana letak ketidaksadaran kamu terhadap ilmu ini dimana ketidaksadarannya adalah tidak menyadari bahwa sejatinya Allah sudah berikan potensi atau kekuatan di dalam dirimu mahanet itu tadi tapi kalau gak sadar kalau gak percaya ya itu gak aktif itu gak aktif nah untuk bisa mengaktifkan itu lagi-lagi butuh ilmunya ya kalau nonton di youtube gimana ya ada beberapa orang yang cukup nonton di youtube saya jujur aja tapi ada beberapa orang dan tidak sedikit ya yang menggebu-gebu ingin tahu penjelasannya lebih detailnya dan apakah di youtube dengan di kelas itu sama jelas beda saya pernah katakan begini ya di youtube dengan di kelas itu beda kelas dengan bertemu langsung itu beda yang onlinenya maksud saya itu berbeda yang membedakan apa sikisnya atau kelengkapan ilmunya bukan berarti saya menyampaikan di youtube itu tidak lengkap bukan saya menyampaikan di youtube itu lengkap namun terbatas waktunya dan tidak mungkin materi itu saja yang akan saya bahas sementara kalau di kelas itu waktunya intens ya kelas online ya yang satu tahun itu ya itu pertemuannya intens dan materinya akan terus meningkat sampai satu tahun jadi itu pentingnya sementara kita itu ditugaskan untuk membenah diri ini logikanya ya sederhana ya kalau kita ditugaskan untuk memperbaiki diri ya kalau sudah baik diri kita kalau sudah baik cara berpikir kita kalau sudah baik perasaan kita maka kebaikan pun akan datang kepada kita hal yang baik hal yang positif akan menarik hal yang serupa yaitu positif juga nah disitu logika penjelasan betapa pentingnya sebuah keilmuan saya punya pertanyaan sederhana ke kamu bahagia itu menurut kamu penting gak sih pertanyaan berikutnya untuk dapat rejeki untuk kaya itu penting gak sih dan pertanyaan berikutnya untuk meningkatkan derajat kemanusiaan itu penting apa gak sih saya rasa semuanya akan menjawab penting nah seberapa penting pertanyaan saya sangat penting itu jawabannya ya sangat penting nah kalau memang penting kamu akan melakukan kamu akan ikhtiar kamu akan belajar dengan maksimal dalam keilmuannya berapapun nilainya pasti kamu akan bayar berapapun nilainya pasti akan ditempu dan pasti akan dibayar saya juga melakukan hal yang sama saya untuk belajar berbicara di hadapan orang public speaking bicara di panggung itu juga mengikuti pembelajaran dan setiap saya belajar pastilah dikenakan biaya nah disitu saya menguji mental saya kalau saya hanya mempertahankan biaya saya untuk saya belajar kapan saya bisa maju dan kapan saya bisa tahu rahasia dibalik ilmunya saya tidak akan pernah tahu karena pada akhirnya sangka saja gitu walaupun di youtube lengkap katakanlah lengkap total tapi pada akhirnya kamu akan berasumsi sendiri kita akan berasumsi sendiri tapi kalau kita ketemu dengan narasumbernya kita ketemu dengan praktisinya atau dengan gurunya kita bisa lebih yakin kemudian setiap pertanyaan itu akan terjawab pertanggung jawaban terhadap keilmuannya kita penting dan diwajibkan untuk mencari guru ya jangan hanya belajar di youtube youtube itu adalah sarana untuk informasi saya sudah berusaha semaksimal mungkin di youtube itu menyampaikan informasinya selengkap mungkin tapi kalau tidak terjadi komunikasi dua arah itu hanya akan menjadi sangka menurut saya menurut saya jangan-jangan seperti ini nah ini jatuhnya nanti pada was-was nah itu berbahayanya ketika belajar tanpa guru penting yang namanya ilmu itu penting banget saya kalau tidak belajar ilmunya ya tidak akan pernah sampai di posisi ini saya nge-youtube dari 0 subscriber sampai sekarang hampir 160 ribu subscriber itu pun karena belajar saya bahkan ikut beberapa kelas youtube untuk apa? untuk mengetahui rahasia di dalamnya nah itu kan apa ya? saya menganggap ilmu itu penting biaya nomor sekian karena boleh jadi misal nih misal kamu karena sudah beberapa orang atau sekian peserta di tahun 2022 mereka belajar habis itu mereka menyudah atau selesai dalam pembelajarannya dan itu bisa menjadi bekal semasa hidup mereka selama mereka sudah memahami ilmunya dan lagian kamu dibekali video yang urut banyak bahkan untuk bisa kamu ulang-ulang pembelajarannya nah itu masuklah pada sekolah atau kelas rahasia kajaban doa yang durasinya satu tahun komplit banget di sana komplit banget di sana memang kamu akan muncul banyak pertanyaan kalau kamu hanya mendengarkan di youtube pasti akan muncul banyak pertanyaan lalu bagaimana cara mengatasinya pertanyaan-pertanyaan tersebut yang muncul dalam benak kamu ya ikut kelas dan harus ketemu dengan gurunya ketemu dengan dengan orang yang kamu sukai cara menjelaskannya di sana kamu akan mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan kamu sekali lagi bahagiamu itu penting dibandingkan biaya yang harus kamu keluarkan itu sangat-sangatlah tidak sepada karena ilmu itu akan bermanfaat sepanjang masa hidupmu tapi biaya kalau kamu pertahankan pada akhirnya juga akan habis kembali lagi kepada dirimu ya saya hanya ingin mengajak kamu semuanya untuk bisa menggapai perubahan dalam hidup kamu melalui pembelajaran-pembelajaran yang ada terima kasih teman-teman sekarang saya kembalikan kepada diri kamu yang berminat untuk apa ya untuk mengikuti kelas atau sekolah yang saya adakan atau seminar-seminar yang lainnya silakan segera daftarkan diri kamu dan saya yakin juga ya setelah saya sampaikan seperti ini akan ada dua asumsi pertama promosi yang kedua ini yang kamu tunggu-tunggu untuk apa manfaatnya apa ketika saya ikut kelas atau ketika ikut seminar dan sudah terjawab sebagian orang yang benar-benar menganggap bahwa bahagianya itu penting saat ini juga pasti akan memutuskan untuk mendaftar sampai ketemu di kelas yang saya adakan teman-teman saya Bagus Barajah Al-Fakir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Al-Asirina Muhammad Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati